Sekarang waktunya kita buat dessert nih cook lovers. Pastinya enak dan juga mudah pembuatannya nih. Ini dia, cenil tumpeng kecil. Tuh liat, tampilannya aja udah menggugah selera ya. Langsung aja kita intik dapurnya yuk. Bahan yang dibutuhkan untuk biang ada 25 gram tepung sagu dan 7 sendok makan air. Untuk bahan cenil ada 125 gram tepung sagu, 5 sendok teh gula pasir, 1000 ml air, 1 tetes pewarna merah. Untuk bahan pelapisnya ada 150 gram kelapa parut kasar yang sudah dikukus, 1 lembar daun pandan lilit, 1 per 8 sendok teh garam. Untuk bahan sausnya ada 200 gram gula merah yang sudah disisir halus, 1 lembar daun pandan ikat, 100 ml air, 1 per 4 sendok teh garam. Nah, bahan-bahannya sudah lengkap nih cook lovers waktunya memasak. Pertama, untuk membuat pelapis, siapkan 150 gram kelapa parut kasar yang sudah dikukus, lalu masukkan 1 per 8 sendok teh garam, kemudian aduk hingga merata. Selanjutnya, untuk membuat biang, siapkan teflon, lalu masukkan 7 sendok makan air, dan 25 gram tepung sagu, lalu masak di atas api sedang, tapi sambil diaduk ya, hingga adonan mengental. Kemudian, angkat dan pindahkan ke dalam bol ukuran sedang. Next, tambahkan tepung sagu ke dalam adonan biang, lalu aduk sampai adonan tidak lengket. Setelah itu, bagi adonan menjadi dua, kemudian tambahkan pewarna merah di salah satu adonan, lalu tekan-tekan hingga warnanya merata. Selanjutnya, ambil adonan secukupnya, lalu bentuk menjadi bulatan, sampai adonan habis. Setelah itu, siapkan teflon, masukkan 1000 ml air, kemudian panaskan hingga mendidih, dan masukkan adonan yang sudah berbentuk bulat hingga terapuk ke atas, lalu angkat. Next, siapkan 150 gram kelapa parut kasar yang sudah diberi garam, kemudian campurkan ke dalam adonan yang sudah matang, lalu aduk hingga merata. Cenilnya sudah matang, waktunya plating. Pertama, siapkan piring saji dan loyang kerucut kecil, lalu tata adonan ke dalam loyang. Kemudian susun di atas piring saji. Untuk memasak saus, pertama, siapkan teflon, lalu masukkan 200 gram gula merah yang sudah disisir halus, 100 ml air, 1 lembar daun pandan ikat, dan 1,4 sendok teh garam, lalu aduk hingga kental. Terakhir, siapkan piring saji yang sudah berisi cenil, kemudian beri potongan daun pandan, sal sesuai selera, kelapa parut yang sudah dikukus, dan beri taburan gula pasir sebagai pemanis. Cenil tumpang kecil sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba di rumah ya, Cooklovers! Selamat mencoba di rumah ya, Cooklovers!